Intro Activision Failed atau gagal aktifasi adalah kondisi di mana device terkunjung sementara oleh sistem Apple. Biasanya, ini disebabkan karena dua hal. Pertama, karena MAC address yang di-blacklist oleh server Apple, lalu yang kedua, dikarenakan adanya hardware yang bermasalah dan berhubungan dengan signal. Untuk sebab yang pertama, biasanya dihadapkan oleh pengguna device dengan chipset A8 ke bawah. Sedangkan, untuk masalah yang kedua, biasanya mulai terjadi pada device yang menggunakan chipset A9 ke atas. Saat aktifasi, Apple device akan mencocokkan MAC address dari Wi-Fi, Bluetooth, dan serial number IC NAND atau flash memory ke server Apple. Jika ketiganya tidak cocok dengan database Apple, maka proses aktifasi tidak dapat dilanjutkan. Karena itulah terjadinya gagal aktifasi atau activation field. Apple mulai membuat security tersebut pada iOS 11 sampai dengan saat ini. Karena untuk menjaga ekosistem dan juga keaslian produk-produknya. Lindungi database para konsumen mereka, dan untuk membatasi spare part rekondisi yang memang bukan bawaan atau diproduksi oleh Apple itu sendiri. Cara kita untuk membedakannya, jika yang bermasalah itu pada MAC address-nya, maka kita masih bisa mengecek IMEI, serial number, dan signal pun tetap ada. Namun, jika yang bermasalah itu dari hardware-nya, kita tidak bisa mengecek IMEI dan signal pun tidak akan ada. Hal ini biasanya terjadi pada chipset A9 ke atas, seperti kasusnya pada iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Seperti apa prosesnya dan kenapa memerlukan waktu yang cukup panjang? Untuk kasus pertama, atau MAC address yang di-blacklist oleh Apple, proses pertama adalah kita perlu order MAC address ke server pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan kita. Dan tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Cepat atau lamanya proses tersebut tergantung dari server pihak ketiga tersebut. Karena yang terkena masalah ini tidak sedikit, bahkan tidak hanya di Indonesia saja. Jadi bisa dibayangkan sendiri kenapa terkadang sampai memakan waktu yang cukup lama. Kita pun tidak bisa langsung ke Apple Care untuk hal ini, karena Apple pasti akan langsung menolak dan tidak akan men-follow up tentang masalah ini. Proses selanjutnya, setelah mendapatkan MAC address yang sesuai dengan semua komponen device kita, baru dilanjutkan dengan pengerjaan teknis menggunakan software dan hardware IC programmer. Lalu, untuk kasus kedua yang bermasalah karena hardware-nya, proses pengerjaan awalnya dimulai dari melakukan pengecekan spare parts per pet device yang berhubungan dengan signal. Dilanjutkan dengan proses yang sama seperti pada kasus pertama. Perlu digarisbawahi, jika saat pengecekan CPU baseband-nya memang rusak, sangat disayangkan device kalian tidak bisa normal kembali. Namun, jika tidak bermasalah, device kalian masih bisa kita kondisikan atau perbaiki. Nah, seperti itulah penyebab dan juga proses dari gagalnya aktifasi pada Apple device. Thank you for watching! Nantikan selalu video-video permasalahan Apple device kalian setiap minggunya hanya di channel iColor. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you! Terima kasih telah menonton!